Halo semuanya, selamat datang di kelas pengantar matematika MATA 4101 Assalamualaikum Wr. Wb, salam kenal semuanya Nama saya Farul Umam, biasa dipanggil Pak Umam Background saya, saya lulus S2 Matematika dari Universitas Indonesia tahun 2017 Selama 8 sesi ke depan, saya akan menemani teman-teman untuk belajar pengantar matematika Untuk kriteria penilaiannya, seperti biasa bahwa nilai UAS itu mempunyai proposi terbesar yaitu 70% Dan kelas tutorial online yang teman-teman sekarang laksanakan itu sebesar 30% Dari 30% tersebut dibagi-bagi lagi untuk nilai tugas 1, 2, 3 sebesar 50% Nilai diskusi sebesar 30% dan nilai partisipasi sebesar 20% Tapi kalau kita lihat proporsi dari seluruhnya, yang tugas 1, 2, 3 sebesar 50% itu Nilai proporsi dari seluruhnya itu sebesar 15% Karena ya 30% x 50% ya, jadinya 15% Nah untuk yang nilai diskusi berarti 30% x 30% nanti akan jadi 9% Jadi kalau kita lihat proporsi seluruhnya, nanti yang UAS itu 70% Nanti tugas 1, 2, 3 itu 15% Diskusinya 9% Dan partisipasinya 6% Tapi walaupun kelas tutorial ini, loh, cuma 15, 9, sama 6 Itu penting sekali teman-teman ya Karena apa? Karena kelas tutorial online ini akan menjadi syarat untuk teman-teman mengikuti UAS Karena kalau misalkan teman-teman tidak aktif lebih dari 3 kali Teman-teman tidak boleh mengikuti UAS Jadi minimal teman-teman harus aktif dalam 5 sesi ya teman-teman 5 dari 8 sesi Nah untuk penelian tugas 1, 2, 3 Itu teman-teman itu akan menguploadnya di sesi ketiga, kelima, sama sesi ketujuh Nah silakan nanti teman-teman perhatikan deadline-nya kapan ya Jangan sampai melebihi deadline Kemudian untuk yang diskusi Diskusi itu akan dilakukan setiap sesi Jadi nanti ada penilaian diskusi 1, diskusi 2, sampai diskusi 8 Nah penilaiannya sendiri teman-teman bisa lihat di bawah Nanti teman-teman bisa perhatikan bahwa penekanannya, penilaiannya adalah reasoning dari teman-teman atau pendapat dari teman-teman Jadi misalkan menjawab soal harus ada alasannya, harus ada pendapat dari teman-teman Jadi kalau misalkan membutuhkan langkah-langkah, langkah-langkahnya harus jelas Kalau ingin memperoleh skor maksimal Kemudian jangan lupa juga setiap menjawab soal dikasih referensi Misalkan referensinya dari buku, PPT, itu dicantumkan halamannya Kalau misalkan referensinya dari internet, Pak gimana Pak? Cantumkan link-nya Yang kemudian yang paling penting itu partisipasi Walaupun ya proporsinya 6%, 20% dari 30% itu kecil sekali Nah ini yang paling penting nih teman-teman Karena kalau misalkan partisipasi ini kurang dari 5 Minimal 5 ya teman-teman Jadi kalau misalkan kurang dari 5 Teman-teman tidak boleh menggituas Jadi dipastikan lagi setiap sesi teman-teman Nilainya sudah 100 Jadi teman-teman sering cek lagi Grade teman-teman dapat berapa Kalau sudah dapat 100 berarti Absensinya sudah berhasil Oke, sampai jumpa di sesi 1 Sampai jumpa di sesi 2